Intro Tim Satuan Tugas Pangan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada tindakan spekulan atau oknum pengusaha yang mempermainkan harga pangan di pasar tradisional. Dalam sidak di pasar tradisional Petisah Kota Medan Sumatera Utara, di Senin Siang, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sabrina bersama dengan Kapolda Irjin Paul Matwani Sormin dan Pangdam Satu Bukit Barisan Majid Padila, Kepala Dinas Penelustrian dan Pedagangan, melakukan pengecekan harga bahan pokok dengan sejumlah pedagang. Dari hasil pengecekan, Sabrina menjelaskan tidak ditemukan adanya informasi maupun tindakan spekulan oleh oknum pengusaha. Sabrina menjelaskan tidak ditemukan adanya informasi maupun tindakan spekulan oleh oknum pengusaha. Bahan pangan yang biasa mendistribusikan bahan pokok ke pasar tersebut. Meskipun begitu, pedagang mengaku harga cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan yang tinggi sebanyak 38 ribu rupiah dibandingkan sepekan sebelumnya. Pedagang cabai merah menjadi 32 ribu rupiah per kilogram dari sebelumnya 25 ribu per kilogram. Untuk bahan pokok lainnya relatif stabil, seperti bawang putih, tomat, telur, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok. Bagaimana tadi bahwa kita sudah menanyakan beberapa komunitas-komunitas utama yang biasanya menjadi pemicu invasi dan merupakan konsumsi utama atau bahan pokok utama daripada masyarakat, Alhamdulillah bahwa harganya itu cukup stabil. Kalaupun ada kenaikan, tidak terlalu banyak. Dan ini juga kita melihat dari sisi ketersediaannya. Tadi secara angka-angka kita melihat memang stok kita cukup. Tetapi kita coba cek juga di lapangan, apakah benar seperti itu. Ternyata rupanya hasilnya sesuai juga dengan apa yang laporan yang secara tertulis yang kita dapatkan. Sementara itu Kapoldo Sumatera Utara, yang diambil panggilan dari Pimpat Gas, yang belum juga menemukan adanya oklum yang bermain terkait harga bahan pokok yang ada di pasaran. Dan walaupun begitu, pihaknya akan tetap terus memantau harga bahan pokok dari tingkatan distributor sampai pedagang kecil. Untuk menjaga agar bahan pokok tetap stabil dan mencegah adanya spekulan yang bermain, tim Satgas Pangan akan terus melakukan mengecekan berkala di sejumlah pusat pasar tradisional yang ada di kota Medan maupun di wilayah lainnya. Kita juga punya Satgas dengan disperindak Satgas Pangan. Ini menjaga stabilitas harga. Dan tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kegiatan masyarakat. Namanya seperti harga raya besar, dia sengaja melakukan penyembungan bahan pangan yang mengakibatkan di pasar berkurang. Ini adalah tugas Satgas Pangan, betul-betul zaman dengan baris perindak dan KPPU untuk menjaga para pelaku spekulan. Sejauh ini belum ada terdeteksi oleh polis berikutnya Pak? Sampai hari ini belum ada. Tapi kita harapkan ini bisa terjaga stabilitas harga pangan di pasar-pasar itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Utadi Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!